Banyak orang beranggapan bahwa kekayaan hanya bisa dirai dengan penghasilan besar atau investasi besar. Namun, kekayaan bisa dibangun dengan cara yang lebih sederhana dan terjangkau oleh siapapun. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk memulai perjalanan menuju kekayaan. Langkah-langkah ini tidak memerlukan modal besar atau keahlian khusus, tetapi membutuhkan konsistensi dan kesabaran. 1. Jangan habiskan semua penghasilan. Salah satu langkah paling mendasar dalam membangun kekayaan adalah memastikan Anda tidak menghabiskan seluruh pendapatan yang Anda terima. Cara paling mudah untuk memulai adalah dengan menyisihkan setidaknya 10 hingga 20 persen dari penghasilan setiap bulan untuk ditabung. Menyisihkan uang di awal bulan akan membantu memastikan bahwa Anda tidak tergoda untuk membelanjakan seluruh pendapatan. Ketika Anda menyisihkan uang secara konsisten, bahkan dalam jumlah kecil, Anda akan membangun kebiasaan menabung. Kebiasaan ini merupakan fondasi dari kekayaan. Anda memiliki cadangan uang untuk kebutuhan darurat atau untuk diinvestasikan di masa depan. Selain itu, menyisihkan sebagian penghasilan membantu Anda hidup sesuai kemampuan dan menghindari gaya hidup konsumtif. 2. Mulai dengan investasi kecil. Banyak orang takut berinvestasi karena merasa mereka perlu banyak uang untuk memulai. Faktanya, investasi bisa dimulai dengan jumlah yang sangat kecil. Ada banyak platform online yang memungkinkan Anda untuk berinvestasi dengan modal minim, seperti reksa dana atau saham yang bisa dimulai dari puluhan ribu rupiah. Pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda dan yang bisa Anda pelajari dengan mudah. Investasi adalah cara untuk membuat uang Anda tumbuh seiring waktu. Bahkan dengan modal kecil, jika Anda konsisten berinvestasi, uang tersebut bisa berkembang melalui keuntungan atau bunga. Prinsip ini disebut compo unding, yaitu keuntungan dari investasi akan diinvestasikan kembali dan menghasilkan lebih banyak keuntungan lagi. Memulai lebih awal memberi keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. 3. Hindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti barang elektronik, pakaian, atau liburan. Meskipun terkadang godaan untuk berhutang tinggi, penting untuk menahan diri dan hanya membeli barang-barang yang bisa Anda bayar dengan uang tunai. Jika Anda harus berhutang, pastikan hutang tersebut digunakan untuk hal yang produktif, seperti pendidikan atau memulai bisnis. Hutang konsumtif hanya menambah beban keuangan karena Anda harus membayar bunga dan cicilan. Hal ini akan memperlambat kemampuan Anda untuk menabung atau berinvestasi. Sebaliknya, jika Anda bebas dari hutang konsumtif, Anda dapat menggunakan lebih banyak uang untuk membangun kekayaan, bukan untuk membayar bunga. Empat, gunakan uang untuk menghasilkan uang. Salah satu prinsip kunci dalam membangun kekayaan adalah menggunakan uang yang Anda miliki untuk menghasilkan lebih banyak uang. Ini bisa dilakukan dengan cara memulai bisnis kecil-kecilan, membeli barang yang bisa dijual kembali dengan keuntungan, atau berinvestasi dalam aset yang bisa menghasilkan pendapatan. Misalnya, Anda bisa membeli barang-barang bekas untuk dijual kembali atau memulai bisnis sampingan dari hobi yang Anda miliki. Ketika uang Anda bekerja untuk Anda, artinya Anda menciptakan aliran pendapatan tambahan. Ini membantu Anda mencapai tujuan keuangan lebih cepat daripada hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Selain itu, ini memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola uang, sehingga Anda dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi jangka panjang. Lima, belajar tentang keuangan. Memiliki pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi sangat penting untuk membangun kekayaan. Mulailah belajar tentang bagaimana mengelola pendapatan, cara membuat anggaran, dan cara berinvestasi dengan bijak. Banyak sumber daya gratis, seperti artikel, video, dan podcast yang bisa membantu Anda mempelajari keterampilan dasar ini. Pengetahuan ini akan membantu Anda membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang umum terjadi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, Anda akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial. Anda akan bisa menilai risiko dengan lebih baik, mengetahui peluang investasi yang menguntungkan, dan mengelola uang Anda dengan lebih efektif. Tanpa pendidikan finansial, mudah untuk terjebak dalam keputusan buruk, seperti investasi yang tidak tepat atau pengeluaran yang berlebihan. Enam, temukan cara mendapatkan pendapatan tambahan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Cari peluang untuk mendapatkan pendapatan tambahan, baik itu melalui pekerjaan sampingan, bisnis kecil, atau menjual barang-barang yang tidak terpakai. Dengan berkembangnya ekonomi digital, ada banyak cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan, seperti menjadi freelancer, menjual produk secara online, atau mengikuti program afiliasi. Dengan memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, Anda mengurangi risiko keuangan jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Pendapatan tambahan juga memungkinkan Anda untuk mempercepat pencapaian tujuan finansial, seperti menambah tabungan, melunasi hutang lebih cepat, atau meningkatkan investasi. Tujuh, jangan takut gagal. Dalam perjalanan membangun kekayaan, ada kemungkinan Anda akan mengalami kegagalan, baik itu dalam bisnis, investasi, atau keputusan keuangan lainnya. Hal ini sangat wajar dan tidak perlu ditakuti. Yang penting adalah bagaimana Anda bangkit dan belajar dari kesalahan tersebut. Evaluasi apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan gunakan pengetahuan baru ini untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jika Anda takut gagal, Anda mungkin tidak akan pernah mencoba hal-hal baru yang bisa membawa Anda menuju kekayaan. Dengan melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, Anda akan menjadi lebih bijak dan tangguh dalam menghadapi tantangan finansial. Membangun kekayaan bukanlah hal yang instan, tetapi dengan strategi yang sederhana dan konsisten, Anda bisa memulai perjalanan keuangan yang lebih baik. Menabung, berinvestasi, menghindari hutang konsumtif, serta mencari peluang pendapatan tambahan adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan siapa saja, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Yang terpenting adalah memulai sekarang dan menjaga konsistensi dalam setiap langkah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga informasi yang telah saya bagikan bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi Anda. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah jika ada topik yang ingin Anda bahas atau jika Anda punya pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah berkembang.